Al-Fatihah Abu Bakr kemudian Umar ini diselakati oleh ahli sunnah dalam masalah silapah dan dalam masalah keutamaan Uthman kemudian Ali diselakati oleh ahli sunnah dalam masalah silapah dalam masalah apa? silapah siapa yang mengatakan Ali lebih berhak silapah daripada Uthman maka dia ahli jidah di kalangan ahli sunnah tapi dalam masalah keutamaan ada silapah mendapat sedikit siapa yang lebih diutamakan antara Uthman dan Ali dan silap mendapatkan dulu ya ada pun belajangan sepakat ahli sunnah bahwa Uthman lebih utama daripada Ali bin Abi Talim sebab dia di sini menjadi khalifah kemudian dia lebih utama silapah di sini kemudian urutan penulis kemudian Talha al-Zubir al-Zubir bin Awam Abdul Rahman bin Awf kemudian Sa'ad bin Abi Waqtas Sa'ad bin Zaid Sa'ad bin Zaid kemudian Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah ini semuanya 10 orang sahabat dapat kabar gembira masuk surga na'an wakadalika kala li Sa'ad bin Qais bin Shammah innaku min ahli jannah demikian pula Nabi berkata kepada Sa'ad bin Qais bin Shammah bahwa dia masuk surga nah ini sisanya masyur ya sisanya masyur sebab Sa'ad bin Qais ini jurubicaranya Nabi ya khatibu Rasulullah SAW jurubicara Nabi jurubicara Nabi ya maka kadang ketika beliau berbicara mewakili Nabi beliau mengangkat suaranya ketika turun ayat ya di surah Al-Fujrat maka beliau mengurun dirinya di rumah ya sebab dia biasa mengangkat suara melihat suara maka dia menganggap dirinya orang yang batal amalannya di dalam ayat ya dan menganggap bahwa dirinya menjadi penghuni neraka beliau pun bersedih mengurun dirinya di rumah maka dikabarkan itu kepada Nabi maka Nabi berkata innaku min ahli jannah semuanya dia dari penduduk surga sungguh dia berjalan di tengah-tengah kami dan kami berkata sungguhnya dia dari penduduk surga nah sebab Nabi yang mempersaksikannya demikian pula Abdul Wazid dan ada sahabat yang lainnya dipersaksikan oleh Rasulullah Fadija radiyallahu ta'ala dia dipersaksikan kemudian perempuan yang sahabat perempuan budak hitam yang kesurutan itu kalau kamu bersabar kamu dapat surga itu juga kemudian Gilal kemudian Abu Rabah kemudian Ammar bin Yasir ayah Ammar bin Yasir kemudian ayah Jadur bin Abdillah dan banyak lagi dari sahabat yang bintuh ada nasibnya dari Nabi s.a.w. maka kita wajib untuk menetapkannya jelas ini kemudian ini urutannya ya sebagian yang telah disebutkan kemudian para ulama al-hadith mempersaksikan dan meyakini bahwa para sahabat yang paling akhbar dari sahabat Nabi Abu Bakr kemudian Umar kemudian Uthman kemudian Ali dan mereka ini kulaqa al-rasyidun al-ladhina datala Rasulullah s.a.w. khilafatahum biqawlihi siyumarawaku Syed bin Jamhan ansyafina ta'al khilafu ba'adi thalathuna sana sebagaimana beruwebkan oleh Syed bin Jamhan dari syafina dari Nabi s.a.w. syilafah setelahku tiga puluh tahun syilafah setelahku tiga puluh tahun ya kemudian kata beliau wa ba'dan syabah al-iyamihim adal amru ilal mulki al-abud kemudian setelah setelah selesai perkara mereka selesai hari-hari para sahabat maka kembali ilal perkara kepada al-mulk al-abud alamah akhbarah anku Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah s.a.w. baik dikenal dari apa yang beliau terangkan bahwa khilafah khilafah rasidin itu berakhir tiga puluh tahun jadi yang kuat di kalangan muhabsyikim tidak ada sebagian para ulama yang mengatakan dimasukkan siapa Umar bin Abdul Aziz ya tidak ada memasukkannya dari kalangan sebagian para ulama tidak ada sebagian yang memasukkan muawiyah juga dibalami dalam hal ini kemudian kemudian kata beliau setelah meridai agama Abu Bakr maka kami pun rida Abu Bakr terhadap dunia kami maksudnya bahwa ketika Rasulullah sakit Abu Bakr yang ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah ini agama maka ini dirida oleh Rasulullah maka kami pun rida dia adalah sebagai pengganti Rasulullah kepada kami dalam perkara dunia kami dan para sahabat dia berkata bahwa Rasulullah telah mendepankan kamu maka siapa yang akan mengakhirkannya maksud mereka bahwa Nabi telah mendahulukan kamu dalam halat mengimani kami para sahabat ketiga Nabi Sunan Sakit maka kami salat di belakangmu dengan perintah Nabi maka setelah itu siapa yang berhak untuk memundurkan kamu setelah Nabi mengedepankanmu nah dan Rasulullah berbicara tentang keadaan Abu Bakr pada masa beliau hidup dengan hal yang menjelaskan kepada para sahabat bahwa Abu Bakr yang paling berhak untuk membayang silatah setelahnya dan kata beliau karena itulah para sahabat sepakat dan mereka telah berizma telah bersatu untuk memilih Abu Bakr memilih Abu Bakr dan mereka pun mengambil manfaat dengan kedudukan beliau demi Allah dan mereka pun menjadi tinggi dan mengambil manfaat dengannya sampai Abu Khaira berkata demi Allah yang tidak ada ilah selain si'id selain jual anda kata bukan karena Abu Bakr yang diangkat sebagai khalifah maka Allah tidak akan diibadah maksudnya disini Abu Khaira ini menyebutkan betapa jasa Abu Bakr dalam menyatukan kaum muslimin dan di dalam menegakkan agama Allah dan meninggikan agama Allah maka ketiga dikatakan kepada Abu Khaira kenapa kamu berusyap seperti itu Abu Khaira maka beliau pun menegakkan kebenaran usyapan beliau maka Allah pun membenarkan Abu Khaira dan menetapkannya ini hikayatnya banyak ya dan di dalam kisah pengangkatan Abu Bakr itu mesyur di dalam buku-buku si'ar dan tarikh dijelaskan nah maka yang paling berhak adalah Abu Bakr jadi di dalam naf Nabi hanya isyarat bahwa Abu Bakr yang paling berhak hanya isyarat tidak ada naf kutuh bahwa Nabi berkata kamu adalah salifah setelah tidak ada beliau diisyaratkan oleh Nabi isyaratnya banyak isyaratnya banyak Nabi berkata semua pintu terteguk selalu pintu Abu Bakr misalnya seperti perempuan yang datang kepada Nabi dengan sebuah keperluan maka Nabi perintah kepada perempuan yang kekembali nanti datang lagi maka perempuan yang bertanya Rasulullah kalau saya datang kamu sedang meninggal pada siapa saya datang maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakr kepada Abu Bakr maka isyarat dari Nabi ada tapi Nabi langsung mengatakan Abu Bakr yang menggantikannya ini tidak ada jelas ya kemudian kemudian kelahifah umar bin khattaf radiyallahu anku setelah karena Abu Bakr menjadikannya sebagai khalifah menjadikannya sebagai khalifah dan para sahabat mensepakatinya setelahnya maka Allah subhanahu wa ta'ala pun melaksanakan janjinya karena kebedukan umar di dalam menikinan islam dan di dalam menijikan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ini juga ditetapkan oleh ahli sunnah jadi mereka menetapkan Abu Bakr kemudian siapa umar kemudian kata beliau summa silapatu utman radiyallahu anku bijimai ahli syurah jadi sekarang di dalam penentuan penguasa penentuan siapa yang berhak menjadi penguasa itu di dalam islam dikenal dengan dua cara ada cara yang ketiga itu dalam kondisi darurat dikenal dengan dua cara cara yang pertama dipilih oleh ahli halif walafat dipilih oleh ahli halif walafat ahli halif walafat ini orang-orang khusus yang terkedepan di kalangan umman Abu Bakr di tulang oleh sahabat jawabannya tidak yang memilihnya hanya di bawah fakifah saja di bawah fakifah di bawah pohon korna saja yang memilih Abu Bakr di pelabah di bawah pelabah pelabah sedikit yang memilihnya setelah semua yang setakat memilih Abu Bakr seluruh kaum muslim berikut memilih sebab yang memilihnya Umar Ali bin Abi Talib Uthman bin Afqan semuanya ada di situ dari sahabat yang terkemuka iya maka shahla Abu Bakr sebagi apa kharifah demi itu yang pula Uthman bin Afqan beliau dipilih dengan ahli shura ahli shura ahli shura yang dikipil oleh Umer bin Fattab ahli shura dikipil oleh Umer bin Fattab ahli shura namora yang dikipil oleh Umer iya namora Uthman abid bin Abi Talib abid rahman bin Af talhah bin Uziyidillah sead bin Abi Waqqaf abu abeidah ibn al-Jerrah namora iya abu abeidah ibn al-Jerrah ben sead bin Abi Waqqaf ya sead talhah bin Uziyidillah setiap dari Umerika Mundur merasa bahwa temannya lain lebih berhak maka setiap orang serahkan haknya kepada tiga orang ini jadi setiap orang dari tiga orang ini mempunyai dua hak sekarang ya kan ahli punya dua hak Uthman punya dua hak abid rahman bin Auf punya dua hak kemudian abid rahman bin Auf mundur dan dia merasa bahwa ahli bin Abi Talib dan Uthman bin Afqan lebih asal daripada dirinya maka dia akan menyerahkan kalau dia menyerahkan haknya kepada salah satu dari kedua orang ini maka dia menjadi khalifat belas ya maka disinilah kesusahan abid rahman bin Auf radiyallahu ta'ala ya dan ini termasuk jasa beliau ya terhadap kaum muslimin wakti sampai beliau radiyallahu ta'ala itu ya mengalami hari-hari yang sangat sulit ya beliau berkeliling ke kampung-kampung Al-Anfar bertanya kepada para sahabat tentang Uthman dan Ali terus beliau bertanya beliau berdoa melakukan banyak ibadah dan untuk menentukan salah satu dari dua orangnya kemudian setelah itu akhirnya beliau pun menetapkan bahwa Uthman bin Afqan yang paling asbar Uthman bin Afqan yang paling asbar dalam kisah yang sangat mengharuskan sekali dan disebutkan di dalam buku-buku tarif kemudian kata beliau rahimah sallallahu ta'ala semua syilafat Uthman radiyallahu anh kubijina ahli syurah jadi itu syariah yang pertama tadi dipilih oleh syurah tadi ahli halik syariah yang kedua tadi kalau ada ada wilayatul ahad penimpahan kekuasaan penimpahan apa kekuasaan jadi penguasa menyerahkan penguasa menyerahkan bahwa silapah setelahnya adalah Quran yang dilimpahkan kekuasaan ini seperti Abu Bakr yang memberikan syilafah setelahnya kepada siapa? kepada Umar setelah Abu Bakr meninggal Umar pun menjadi syilafah para sahabat semuanya membaik atnya ini menyebutkan bahwa cara ini adalah cara yang benar dan para sahabat sepakat tidak ada yang siang pendapat dalam hari ini jelas ya? maka ini dua cara cara yang ketiga ini di kondisi darurat kalau misalnya ada yang menyimpang dari jalan yang lurus dia melakukan kudeta berhasil berkuasa dia berkuasa dengan apa? dengan cara paksa maka begitu dia sudah berhasil berkuasa maka seharusnya yang wajibnya bagi kaum muslimin harus mengakuinya sebagai penguasa untuk menjaga darah kaum muslimin dan menjaga jangan sampai terjadi perpecahan dan untuk menjaga kalimat kaum muslimin bersatu di atas satu pimpinan walaupun pimpinannya berbuat dosa jelasan di sini? iya dan ini diserakati juga oleh para sahabat sebab ini terjadi di akhir-akhir mereka para sahabat ketika ada seorang Khalifah yang menggulingkan Marwan bin Abdul Malik yang menggulingkan Abdullah ibn Zubair maka setelah dia berhasil berkuasa maka para sahabat yang masih hidup Abdullah ibn Umar Anad bin Marik Ibn Abbas semuanya membiat beliau dan tidak ada silam pendapat di kalangan para sahabat dan tabirin ini tiga hal semuanya disebutkan oleh Imam Mahmat dan selainnya iya jelas ya kemudian silafa Uthman dihidimai ahli syurah dengan kesepakatan ahli syurah saya sudah sebutkan tadi siapa ahli syurah dan para sahabat ya semuanya seluruhnya sebab ketika Abdul Rahman bin Awuk mengumumkan siapa yang dia pilih beliau duduk di atas mimbar ya kemudian beliau memuji Allah kemudian berikan alasan-alasannya kemudian beliau berkata bahwa tiba-tiba yang berhak daripada Uthman dan Uthman radiyallahu ta'ala seorang yang pemalu beliau tidak beri di Jepang di belakang beliau duduk beliau memanggil ta'ali ya Uthman Abdul Rahman bin Auf membiatnya kemudian Ali berkirip membiatnya dari seluruh para sahabat membiat Uthman bin Afqan radiyallahu ta'ala wa ribakum dihi hatta ju'ila al-amru ilahi jadi seluruh para sahabat riba perahadak Uthman sehingga ya kemudian yang keempat ahlul sinna ashabul hadith menetapkan silafah Ali bin Abi Talib dengan doa para sahabat kepada beliau ini diketahui dan dipandang oleh setiap dari para sahabat bahwa Ali bin Abi Talib waktu itu adalah makhluk yang paling berhak dan paling pantas untuk memimpin silafah dan mereka tidak membolehkan ada yang menentang atau menyelisih Ali bin Abi Talib dalam hal ini maka empat orang sahabat ini ini secara berurut disepakati oleh seluruh para sahabat bahwa mereka adalah khulafah al-rasyidin fakanaha ulai al-arba'atul khulafah fakanaha ulai al-arba'atul khulafah al-rasyidin maka mereka fakanaha ulai al-arba'atul khulafah al-rasyidin maka mereka empat orang ini semuanya dihitung sebagai apa? al-khulafah al-rasyidin al-raba'atul khulafah al-raba'atul khulafah al-rasyidin unskulafah al-rasyidin Al-Quran 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 Al-Q Beliau menjelaskan hak-hak penguasa. Dan ini dari usul yang membedakan Ahli Sina dengan Ahlul Bila. Penguasa sudah diperintah untuk taat kepada Isra. Mendelar dan taat, itu hak penguasa. Siapa yang syah menjadi penguasa? Kita lihat tadi ukuran ya, seorang dikatakan penguasa. Dan Imam Ahmad memberi ukuran lain. Kata beliau, kamu di sebuah negeri, kamu tanya siapa penguasamu? Semua orang ditendur negeri itu menunjuk ke sana. Maka itu ya, penguasa. Kalau kita dimensin, kita tanya siapa presiden? Pimpinan negara siapa? Menunjukkannya di siapa? Silah presidennya, iya. Itulah penguasa. Bukan penguasa, di kalangan orang-orang yang bikin negara di bawah tanah. Orang-orang pergerakan, bikin kelompok-kelompok, yasan-yasan, jamaah-jamaah, di dalamnya ada da'at. Ada pimpinannya tersendiri. Ini artinya bikin negara di dalam negara. Inilah yang dikatakan memucah belakang muslim. Dan anehnya, mereka berdalilkan dengan dalil-dalil. Ya. Man mata walaysa ke ulokih bay'a. Mata alamit. Mata? Mita ke jahiliya. Mita ke jahiliya. Siapa yang mati? Dan tibaizu lahirnya? Bay'at? Maka dia matinya mati? Jahiliya. Bay'at hadithnya fahir, bay'at lukarja muslim. Kita sepakat. Tapi ini hadith Nabi digunakan untuk siapa? Ini untuk penguasa yang syah. Ya. Kalau kamu menggunakannya untuk dirimu, saya diwati bisa menggunakannya. Ya. Kamu kalau kamu be'at, saya mati jahiliya. Kan begitu? Ya. Apa tidak yang syah dengan kamu? Ya. Ini hadith diarahkan untuk siapa? Untuk penguasa yang syah. Terus kita katakan, siapa yang menggunakan hadith ini di dalam negara, maka hakikatnya hadith ini kena untuk mereka. Mereka yang bikin bay'at-bay'at untuk pimpinannya, mereka yang mati jahiliya. Saya keluar dari ketahatan kepada apa? Kepada penguasa yang syah. Ya harusnya mereka menyerapkan bay'atnya. Jelasan di sini? Maka ini dari usul Ahli Sunnah. Taat kepada penguasa. Taat dalam hal yang apa? Hah? Hal yang ma'ruh. Hal yang baik. Ada pun ma'asyid, tak boleh taat kepada makhluk. Siapapun. Dari yang taati dalam ma'asyid. Jelasan di sini? Maka dia uraikan di sini dari hak-hak penguasa. Penegakan Jumat. Asalnya Jumat tak boleh ditegakkan. Kecuali dengan irin penguasa. Ya terlalu itu di negara-negara yang memperlakukan hukum islah. Semua yang mengatur Jumat itu harus penguasa. Dari, kalau seperti di Saudi Arabia, dia mengatur dari Departemen Agama yang mengatur. Yang siapa yang menjadi umam, siapa yang menjadi khatib, masjid ini ditegakkan Jumat, tata tidak, semuanya harus dengan irin. Iya. Kemudian dilihat, dilakukan studi kelayakan untuk dilakukan Jumat atau tidak. Kita saja di Indonesia ini yang kacau. Tidak ada aturan dalam penegakan Jumat. Dan memang, pemerintah tidak mengambil-ambil khusus di sini. Tapi harusnya dari ahli sunnah, dalam penegakan Jumat, dia harus ada irin. Dari pemerintahan di sempat, saya diketahui tentang hal ini, dan dia sejalan dengan saya, dengan prinsip ahli sunnah ini. Bahwa menegakkan Jumat harus didakan apa? Didakan penguasa. Silahkan di sini. Menegakan Jumat. Dan dua irin. Idul fikri dan idul afha. Semuanya harus dibelakang penguasa. Kalau penguasa mengharuskan irin bersamanya, maka kita wajib ikut bersamanya. Silahkan di sini. Tadi yang menjadi masalah kita di Indonesia ini, sering diberikan dua pilihan. Nah, kami menetapkan hari ini, tapi yang mau lebaran sebelumnya, silahkan. Mau lebaran setelahnya, silahkan. Ya, inilah rusaknya demokrasi. Tidak bisa menyatukan umat. Harusnya penguasa yang punya power, memberikan ketentuan. Itu harus begini. Semuanya ikut. Selain dari bersatu, kaum muslimin. Dan inilah tugas penguasa, dia dipasang untuk ini. Salah satu tugasnya adalah menyatukan kaum muslimin. Biasanya di sini. Untuk keberadaan kita di Indonesia ini, tentang masalah penelitian ini, dan selainnya, ada hukum-hukum. Pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh para ulaman kita. Dan selainnya ada risalat. Di belakang setiap imam muslim. Apakah muslimnya baik, ataupun sahajir. Kemudian, kata beliau, وَيَرَوْنَ جِهَادَ الْكَفَرَةِ مَأْكُمْ وَإِنْكَانُوا جَوَرَا سَجَرَةِ Kata beliau dan ahli sunnah, sahajir, melihat untuk jihad bersama penguasa. Walaupun puasatnya senang-wenang, dan mereka kaya penguasa yang berjad, kita wajib jihad di belakang mereka. Wajib untuk jihad di belakang mereka. Kenapa? Sebab Nabi yang menyatakannya. Dalam hadith Abu Khairan, di ruwetkan oleh imamul Bukhari dari imam muslim, wajib bersabda innamal imamu junnah wuqatalu luwara'ihi. Sungguhnya imam itu adalah apa? Ada yang kandung. Dilakukan peperangan di belakangnya. Harus di belakang imam. Dia memimpin peperangan. Selain itu, tidak ada jihad. Tidak ada pendana jihad sesuai di bawah simpina. Kalau simpina menyuruhkan jihad, barulah ada jihad. Sampai sekarang ini dikereakan Filistin dan Filistin. Ya semua orang dari pemuslimin sedih. Ya sekarang tidak sedih. Sedar-sedar kita dibantai. Nah, mendapatkan musibah. Seluruh pemuslimin sedih akan hal tersebut. Tapi orang-orang yang menyuruhkan jihad-jihad dari dulu penduskan mereka itu. Hanya menyuruhkan jihad-jihad. Belakangan setelah berkumpul orang tidak ada yang berangkat. Tidak ada yang berangkat. Ketika ada jihad, mereka paling belakang lari. Tidak ada buktinya. Hanya mencari nama saja untuk partainya, untuk kelompoknya, nanti di pemilihan suara bisa berharga. Setelah itu berhati-hati dari masa ini orang-orang menyuruhkan seruan-seruan memanfaatkan keadaan. Suara muslim berada di atas jihad yang kuat. Di atas jihad yang kuat. Ada prinsip-prinsip yang kita pegang. Nah, demikian pula dari hak penguasa melakukan kunut nazila. Kunut nazila itu harus dengan irin penguasa. Dan penguasa menentukan kunut atau tidak aneh. Kunut atau tidak aneh. Tidakkan disini? Ya. Daini di fatwa kan oleh jumlah ulama kita di masalah kunut nazila. Shaykhun al-shaykh 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 menteri azamah sejarah. Muski Saudi Arabia lal-liyya. Fatiwakan adalah para penasihat. Tidak ada kebencian di dalam hati mereka terhadap penguasa. Bagi mereka bagaimana umat ini baik. Dan umat ini akan menjadi baik kalau penguasanya baik. Karena itu kata Imam Ahmad. Imam Ahmad disiksa di tiga generasi pemerintahan. Bersama dengan itu beliau berkata kalau kena li da'awatu mustajabah na'ja'i Tuhan musselta'an. Kami kata saya punya doa yang mustajabah pasti diterima. Saya akan peruntukkan doa ini untuk penguasa. Bayangkan. Kenapa? Kata beliau sebab dengan baiknya penguasa kebaikan untuk umat. Kebaikan untuk umat. Ini orang yang asal. Orang yang benar pemikirannya. Seperti itu berpikir. Tidak seperti sekarang ini. Menjauhkan penguasa di atas mimbar membedarkan kesalahannya membuat hati manusia panas kepada penguasanya. Benci kepada penguasanya. Sedikit terjadi masalah turun musibah ini gara-gara terlalu banyak kurus. Turun musibah yang di sambil hitamkan penguasa. Harusnya kalau kami hitamkan mereka sendiri kami hitamkan dirinya sendiri. Seharusnya. Seharusnya. Kalau ini insaf. Sebab Allah berfirman Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri merubah keadaannya. Ya kalau keadaan mereka penuh dengan kebaliman yang baik juga orang-orang yang balim. Dan penguasa yang balim tidak muncul dari orang-orang yang balim. Kalau kalian menganggap penguasa kalian yang balim berarti kalian orang yang pertama balim. Kenapa sebab Allah berfirman وَكَدَلِكَ نُوَلِّبْ بَالِمِينَ بَعْغَهُمْ أَلَبَعْهُمْ Demikianlah kami yang menjadikan para orang yang balim itu sebagian dari mereka berkuasa di sebagian yang lainnya. Jelasan di sini maka kewajiban kita dan ini dari ciri ahli sunnah dia doakan islah dan taufik untuk penguasa. Kerajaan silam pendapat para ulama di mati di fitbah jumlah tentang penyebutan doa tambahan untuk penguasa didoakan khusus untuk kebaikan. Imam Syafi'in dalam itisam menghitungnya sebagai bentuk dari bidang. Tapi sejumlah dari ulama kita kalau kita lihat sekarang ini mereka mendoakan penguasa di mimbar-mimbar. Sebab ini dari usul ahli sunnah yang mereka pandang. Dari usul ahli sunnah yang mereka pandang dan supaya mendudukkan kepada umat supaya mereka cinta kepada penguasanya. Sehingga bisa terjalin hubungan timbal balik kebaikan antara penguasa dan rakyat sehingga terciptakan keamanan di tengah manusia. Nah bersamaan dengan ini ahli sunnah bukan penjulan. Mereka berbicara tentang hal ini ini murni agama. Kerajaanlah ahli sunnah yang tidak pernah mendekati akan dinamakan sibuk dengan mengurus kursi. Berdesak-desakan mencari kursi tidak. Atau bertikusan bertikus-tikusan di panggung politik. Ahli sunnah tidak masuk dalam hal yang seperti ini. Bersamaan dengan mereka mengikini hal ini. Sebab yang diizinkan adalah bagaimana syarah memberikan kebaikan kepada umat. Kemudian kita kabel dan mereka tidak pernah melihat boleh mengurus keluar membawa pedang kepada penguasa. Keluar membawa pedang kepada penguasa ini maksudnya keluar secara fisik. Membawa pedang. Kurus dengan membawa pedang. Ini dilarang. Dan Rasulullah s.a.w. mengikatkannya dalam banyak hadith. Dan keluar ada bentuk keluar yang lainnya yaitu keluar menggicarakan penguasa depan mimbar-mimbar. Ini juga dihitung sebagai bentuk kurus dari penguasa. Walaupun dilihat pada penguasa itu ada keluar dari keadilan menikmati kepada kesewainan-wenangan dan ketidakadilan. Kemudian kata beliau dan ahli hadith juga melihat berpendapat untuk memerangi kelompok yang melampaui batas sampai mereka kembali untuk taat kepada imam yang adil. Nah. Kemudian kata beliau dan mereka juga ahli sunnah berpendapat untuk menahan diri dari apa yang pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat dan mensucikan lisan-lisan mereka dari menghidupkan ayat yang terkandung di dalam pertikaian mereka atau kekurangan yang ada pada mereka. Jelas ya? Ini dari usul ahli sunnah. Jadi kalau terdapat sisa pertikaian para sahabat maka hanli sunnah menutup matanya dari menutup matanya. Karena itu apa yang disebut dalam buku-buku taurius tentang sisa pertikaian para sahabat dan seterusnya. Ini kata imam harusnya digulung dan digulung dan dihilangkan dari buku taurius itu. Jelas sampai sini? Maka sudah semua apa yang dibaca di dalam buku taurius itu disampaikan. Itu disampaikan. Khusus yang berkaitan dengan pertikaian para sahabat. So, para sahabat kalau mereka berkikai yang benar dapat dua pahala yang salah dapat satu pahala. Semua yang diatas semua yang dapat pahala. Sebenarnya tidak ada gunanya yang membicarakan mereka. Kewajiban kita kata penulis Mereka berpendapat untuk mendoakan rahmat untuk seluruh para sahabat. Maksudnya disini mendoakan rahmat ya mendoakan rahmat untuk mereka dan mendoakan riba untuk mereka radiyallahu ta'ala'ankum ya wal mu'ala yang memberikan loyalitas kepada seluruh para sahabat. Nah, seluruh para sahabat. Iya. Kemudian kata beliau وَكَدَلِكَ يَرَوْنَ تَعْظِيمَ قَدْنَ أَزْوَاجِهِ رَضِيَ اللَّهُ أَنْهُنَّ وَالْدُعَ لَهُنَّ وَمَعْرِفَةَ خَضْلِهِنَّ وَالْإِقْرَارَ بِأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ Demikian pula as-sahab al-hadid mereka berpendapat berpendapat untuk mengabungkan kedudukan para istri-istri Nabi SAW dan mendoakan kebaikan untuk mereka dan mengetahui keutamaan para istri Nabi dan mengakui bahwa mereka adalah ibu-ibu sebabnya dalam Al-Quran وَأَزْوَاجِهُ أُمَّهَاتِهُمْ dan istri-istri beliau istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian wahai kaum ibu-ibu mereka ibu-ibu kaum mu'minin demikian maka siapa sahaja dari istri Nabi maka dia dikatakan umul mu'minin jelas ini وَأَتَّكِدُونَ وَأَيْشَدُونَ أَنْأَهَدًا baik ini sebab tidak ya maksudku mendapat yang lain bermasalah yang lain terus berkaitan dengan para kohabat kecintaan kepada mereka adalah ibadah adalah hal yang menambah keimanan dan ciri keikhlasan di dalam hati وَالَّذِينَ جَعُوا بَأَدَهُمْ مِمْ بَأَدِهِمْ يَكُلُونَ رَبَّنَا رَبَّنَا نَبْتِرْ لَنَا وَالِهُوَانِنَ اللَّذِينَ سَبَقُونَ دِلْ إِمَادِ وَلَا تَجَعَلْ تِعْقُلُّونَ وَلَا تَجَعَلْ تِعْقُلُّونَ وَنَا تَجَعَلْ تِعْقُلُّونَ dan orang-orang yang datang setelah mereka mereka mendatang وَهَيْ رَبْخَانِ أَمْنِي لَا تَمِنِي dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahuni kami dengan keimanan dalam mereka dan mendoakan kebaikan untuk para sahabat siapa ingin dapatkan keutamaan pujilah para sahabat siapa ingin cinta siapa ingin mendapatkan keutamaan dan dikumpulkan bersama para sahabat, cintailah para sahabat cintailah para sahabat ketika Rasulullah s.a.w. bersabda al-mar'u ma'aman ahabda seseorang bersama orang yang dicintai maka para sahabat kami setelah mendengarkan hadith ini sangat bergembira sekali tidak pernah kami bergembira segembira ini selain dari kegembiraan kami ketika masuk Islam kata beliau, dengan mendengarkan hadith ini kami berharap, kata Rasulullah s.a.w. yang menciptakan hadith ini saya berharap dikumpulkan bersama Abu Bakr bersama Umar, bersama Uthman, bersama Ali walaupun saya tidak beramal dengan amalan mereka saya cinta kepada mereka saya berharap dikumpulkan bersama mereka kena dikumpulkan kepada sahabat yang mengharumai hati seorang muslim mereka dari para ulama salibin di mata kita sejumlah dari para ulama kita guru-guru kita kalau kita lihat mereka menghikaitkan tentang sahabat kadangnya tersair mata mereka mengenang bagaimana para sahabat dan kesintaan mereka kepada para sahabat dan ini bentuk dari keimanan bentuk dari keimanan kemudian kata beliau kemudian kata beliau kemudian kata beliau kemudian kata beliau bahwa tidak seorang pun yang wajib masuk surga walaupun amalannya itu baik walaupun jalannya adalah jalannya dirilal ya tidak wajib dia masuk surga kecuali kalau Allah memberikan keutamaan kepada dia dengan Allah sehingga Allah mewajibkan untuknya surga dengan anugrah dan keutamanya karena amalan kebaikan yang merupakan amalannya amalan kebaikan ini dia tidak lakukan sesuai dengan kemudahan dari Allah Allah yang memudahkan dia melakukannya dan tidak akan dimudahkan untuk dia amalan ini andi kata Allah tidak memudahkan untuknya andi kata Allah tidak memberi hidayah untuknya maka dia tidak akan mendapat hidayah untuk bisa melakukan amalan tersebut dan itulah semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah firman andi kata bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya maka tidak seorang pun diantara kalian yang suci sama sekali akan tetapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehandaki dan ada beberapa ayat yang lain selain daripada ayat ini kata penulis baik maka poin dari poin ini penekanannya beliau menekankan bahwa seorang itu masuk ke sorga bukan murni karena amalannya dia masuk ke sorga karena apa? karena keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala amalan adalah apa? sebab masuknya sorga ya sebab yang menyebabkan seorang itu apa? masuk ke sorga bukan amalan yang memasukkan ke dalam sorga jelas ya karena itu Nabi s.a.w. juga menyebutkan bahwa tidak seorang pun masuk sorga dengan amalannya maka yang berkata ya Rasulullah tidak pulang kau kata Nabi tidak pulang saya berkata Allah merahmati saya meliputi saya dengan rahmatnya maka seorang masuk sorga dengan rahmat Allah dan rahmat Allah itu didapatkan dengan apa? dengan amalan yang salih itu yang menjadi sebab ya karena dia beramal salih maka dia pun dengan amal dan mereka meyakini dan memperkaksikan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menetapkan untuk setiap makhluk ajalnya dan setiap jiwa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah dan ini adalah ketentuan yang telah diketapkan dan apabila sudah selesai ajal seseorang, maka tidak ada lagi kecuali kematian, dan tidak ada lagi waktu yang luput Allah Azza wa Jalla berfirman setiap umat ada ajalnya, dan apabila telah datang ajalnya maka tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat dan tidak bisa dikedepankan dan Allah Azza wa Jalla berfirman dan tidak ada seorang jiwa itu meninggal kecuali dengan izin Allah itu adalah ketentuan yang telah di, apa namanya di kitaban muazzara itu adalah ketentuan yang telah diakhirkan nah, ya maksudnya yang datang setelahnya ya baik disini beliau tekankan bahwa setiap makhluk itu ada ajalnya setiap makhluk itu ada ajalnya setiap makhluk itu ada ajalnya setiap dia mati, maka itulah, setelah selesai ajalnya ketentuannya maka dia pasti akan mati dan tidak akan luput dan ini bantahan pada sebagian ahli Tidak dalam berbicara tentang masalah ajal tidak ada apa, ada luput dan sebagainya ya disini walaimam al-barbair dalam syarat al-sunnah beliau disini isyaratkan walaupun tidak menyinggung langsung tapi ini dari usul ahli sunnah kemudian berbicara kemudian berbicara Allah berkata kalian berada di rumah-rumah kalian misalnya akan nampak kematian itu kepada orang yang telah ditapkan atas mereka kematian akan menjemput mereka kemana ke tempat tidur-tidur mereka kalau memang sudah ditapkan akan nampak juga dan Allah berkirman dimanapun kalian berada kalian akan dijumput oleh kematian walaupun kalian berada di benteng yang sangat pokok kemudian berbicara kemudian berbicara وياتقدur ان الله سبحانه خلق الشياطين يسبسون للآدميين ويفسدون استثلالهم ويترفضون لهم قال الله azja jala وان الشياطين ليوحون الى اولiائهم ليجابلوكم وان اقعتموكم انكم لمشركون وان Allah تعالى يخلطهم على من يشاء ويؤسم من كيدهم ومكرهم من يشاء قال Alhamdulillah memberikan wasuah kepada anak Adam dan memaksudkan supaya mereka tergelincir dan mereka terus-menerus mengintau anak Adam ini supaya dibuat mereka tersesat dan tergelincir nah Allah subhanahu Allah azza wa jalla berfirman sehingga para syaitan mewahyukan kepada wali-walinya supaya mendebat kalian dan kalau kalian tak kepada mereka sehingga kalian telah berbuat, tersyirikan nah, Allah subhanahu wa ta'ala ya menjadikan syaitan itu berkuasa kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menjaga siapa yang Allah kehendaki dari tipu daya syaitan dan dari matar syaitan Allah azza wa jalla berfirman dan firman Allah ini kepada iblis tariklah siapa yang kamu mampu kamu tarik diantara mereka disautika dengan suaramu wa ajrib alaikum dikailika seranglah mereka dengan apa namanya kuda kudamu wa rajilis dan kekuatanmu ya apa dengan 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 menugahi kuda atau dengan berjalan ya wa syarikum fil-awali wal-awlad wa idfum bersyirikatlah kamu pada mereka pada harta dan anak-anak dan berikanlah janji-janji kepada mereka dan tidaklah janji-janji syaitan itu sesuai tipu daya ya kemudian Allah menutankan inna ibadin sungguhnya hamba-hambaku lo ishalaka alaikum sultan tidak ada kekuatan atas kamu untuk menyusatkan hamba-hambaku dan syaitan itu dan syaitan itu wakila yang memberikan perlindungan atau tempat bergantung wa kala inna ku lo ishalaku sultan dan sungguhnya syaitan itu tidak mempunyai kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan kepada Rabbnya dibertawakkan sungguhnya kekuasaannya hanya kepada orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada syaitan ala ayat nah rasimu dijelaskan tentang syaitan kita wajib meyakini adanya syaitan dan syaitan itu ada dua jenis dari kalangan jin dan dari kalangan manusia dan akhir dari syaitan adalah iblis dan syaitan itu bentuknya banyak dan makar mereka juga berani karagan yang jelas tidak ada yang mengikuti jalan syaitan kecuali orang-orang yang memang memberikan ada bentuk loyalitas kepada syaitan yang mengikutinya tinduk kepadanya ataupun orang-orang yang merupakan hamba Allah beriman kepada Allah maka tidak di jalan tidak di jalan bagi syaitan untuk menyesatkannya nah disini pentingnya seorang itu mengopaskan keimanan dan syaitan di atas agama sehingga dia tersindak dari serangan-serangan syaitan dan tipu daya syaitan kemudian penulis berkata وَيَسْحَدُونَ أَنَّ فِي الدُّنْيَا تِهْرَنْ وَفَحَرَةً إِلَّا أَنَّكُمْ لَا يَبُرُّنْ أَهَدًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ أَزَّوَ جَلَّ وَمَا كُمْ لِبَارِّينَ لِهِ مِنْ أَهَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ dan ashabul hadith mempertaksikan bahwa di dunia ini ada sihir dan ada tukang-tukang sihir sempurnya mereka itu tidak bisa membahayakan seorang pun kecuali dengan idin Allah azza wa jalla idin apa ini? kawni ada syarih? kawni na وَمَا كُمْ لِبَارِّينَ بِهِ مِنْ أَهَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ dan mereka tidak menyusatkan seorang pun mereka tidak bisa menyusatkan seorang pun dengan sihir itu kecuali dengan idin Allah maka seorang hampir bertawaksel kepada Allah dengan idin Allah dia dihindarkan dari sihir kemudian kata beliau وَمَنْ سُحِرَ مِنْكُمْ وَمَنْ سَحَرَ مِنْكُمْ وَسْتَأْمَلَ السِّحِرِ وَسْتَأْمَلَ السِّحِرِ وَأْتَقَدَ أَنَّكُ يَذُرُّ أو يَمْفَعْ دِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ فَقَدَ جَفَرْ siapa yang melakukan sihir di antara mereka perhatikannya yang memberi manfaat dengan selain izin Allah maka dia telah kafir dia telah kafir nah ini penekanan dari penulis yang benarnya bahwa sihir itu adalah apa? hal yang mengkafirkan mengeluarkan dari islaman itu yang benarnya yang dipegang oleh jumhur al-ulama surat dalam Al-Quran dikatakan وَمَا يُعَلِّمْ لَمِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ كِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ dan tidaklah kedua yang mengajarkan sihir pada seorang pun sampai kedua yang berkata kami ini hanya sebar fitna ujian maka janganlah kamu menjadi kafir janganlah kamu menjadi kafir maka orang lain lagi sihir berarti dia kafir kuliah dalam agama demikian pula orang melakukan sihir ya kuliah kata beliau وَمَنْ وَسِفَ مَا يُقْفَرُ بِهِ أُسْتِكِرُ فَإِنْ تَعْبَ وَإِلَّا غُرِبَتْ أُنُكُهُ وَإِذَا وَسِفَ مَا يُقْفَرُ بِهِ أَسْتِكِرُ dan apabila disifatkan kepadanya atau yang dia di kafirkan dengannya maka dia diminta taubat kalau dia bertobat diterima taubatnya kalau tidak dipenggal lehernya dan ini masalah orang yang melakukan sihir atau diminta taubat atau tidak ini dia letak silam pendapatkan dalam para ulama dan benarnya bahwa tukang sihir bagi pemerintah boleh langsung membunuhnya tanpa diminta bertobat kalau mereka yang diketahui dia itu berbuat sihir sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah tahadat رضي الله تعالى عنهم dan tidak ada yang menginisihi mereka dalam hal ini nah kemudian kata beliau وَإِذَا وُسِفَ مَا يُسَدِكُفْرِ وَتَكَلَّمَ بِمَا لَا يُفْحَمْ لُهِئَ أَنْكُ فَيُنْ أَدَا عُجِّرُ apabila disifatkan apa yang bukan kekufuran jadi beliau penulis memberi tafsir seperti tafsir Imam al-Syafi sebab beliau ini seperti yang saya katakan dari pengikut Madar Syafi'a apabila disifatkan dari bentuk sihir apa yang bukan kekakiran atau dia berbicara dengan pembicaraan yang tidak dipahami maka dia dilarang darinya apabila dia kembali mengulanginya maka diberi ta'zir ta'zir artinya diberikan hukuman tidak ada batasannya sesuai dengan apa yang dipandang cocok untuk orang ini seperti dia kapok dan ini yang menentukannya adalah qabu adalah hakim negara yang menentukannya jadi bila hukum buni itu tadi kepada Tukang Syir itu adalah kepada pemerintah bukan orang per orang kemudian kata beliau apabila dia berkata bahwa sihir itu adalah haram bahwa sihir itu bukanlah haram dan saya meyakini bahwa sihir itu boleh maka wajib untuk dibunuh sebab ini artinya dia membolehkan apa yang disepakati oleh kaum muslimin bahwa itu adalah haram ya jelasin disini pembahasan tentang sihir ini pembahasannya dalam bab tauhi jadi khusus sebenarnya di pembahasan kitabat tauhi kita membahas tentang masalah ini karena itu hal yang penting di masalah ini bagaimana kita melihat praktek-praktek sihir itu sangat banyak praktek-praktek sihir sangat banyak sampai dianggap sebagai perkara yang lumrah orang pintar bahasanya orang pintar melihat dan seterusnya sampai sekarang sudah diiklankan sisa ketik red apa begitu pirin semua ke paranormal kemana jodoh ramalan nasib na'udhu billah semuanya dari perkara dari kesatuan yang tersebar karena itulah seorang yang mengandalki kebaikan untuk dirinya di masa ini dia berhati-hati di masa fitnah kemudian seorang semakin banyak berkembang dengan agamanya mempelajari tentunya agamanya supaya kuat hatinya dia tersebut keimanan dan dia tahu apa-apa yang salah apa-apa yang tidak benar dia hindari dan dia bisa mengajak manusia kepada kebaikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati